Seorang makma nekat mencuri dua dus tepung meski ada pemilik toko yang berjaga. Aksi ini dilakukan di pagi hari di sebuah toko kelontong saat situasi ramai di pasar Tanjung Jember, Jawa Tibur. Meski pemilik toko mengaku hanya rugi 250 ribu rupiah, namun tokonya sering jadi korban aksi pencurian. Nekat, itulah yang pantas diberikan ke mama ini. Pasalnya, meski ada pemilik toko, ia tetap berani menjarah dua dus tepung yang ada di dalam toko. Aksi ini dilakukan di pagi hari di saat situasi pasar sedang ramai dengan pembeli dan pedagang. Sebelum mencuri, mama ini mengamati situasi terlebih dahulu saat berjalan di lorong pasar. Melihat situasi aman, ia kemudian menjarah dua dus tepung yang dipajang di toko kelontong tersebut. Padahal saat itu ada seorang pemilik toko yang berada di dalam yang sedang mempereskan barang-barang dagangannya. Menurut pemilik toko, meski hanya mengalami kerugian hanya 250 ribu rupiah, namun di toko-nya sering terjadi aksi pencurian. Yang ketahuan sih cuma tepung sasa. Berapa dus? Dua dus. Dua dus, berapa kerugiannya? Kalau kerugiannya sih alhamdulillah cuma sedikit, kisaran 250. Kerat? Enggak seperti itu. Kalau hilang sih sering, cuma ketahuan enggak tahu. Mengapa saja diambil. Nanda mengaku tak melaporkan pencurian ini ke polisi. Namun apabila terjadi kembali aksi pencurian, maka ia tak segan-segan menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang, Sugiyarto, Ainis, melaporkan.